Satuan Unit Pidana Khusus Polrestabes Malembang kembali mengagalkan penyelundupan benih lobster senilai 14 miliar rupiah dan mengamankan seorang kurir yang hendak mengantarkan ke kota Jambi. Seorang kurir penyelundupan benih lobster ini tak berkutik saat ditangkap Satuan Unit Pidana Khusus Polrestabes Malembang. Pelaku ditangkap petugas di jalan tol keramasan sekitar pukul 1 dini hari saat hendak menyelundupkan benur ke kota Jambi. Menurut keterangan petugas, tertangkapnya pelaku Aziz berawal dari polisi yang sedang melakukan patroli rutin di jalan tol. Melihat mobil pelaku yang mencurigakan karena telah dimodifikasi dengan cara menghilangkan jok kursi tengah dan belakang, kemudian memberhentikan mobil pelaku serta menemukan benih lobster jenis mutiara dan pasir sebanyak 91.456 yang disimpan rapi ke dalam 18 box stereofoam. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku disuruh seseorang dari pelabuhan ratu kota Lampung untuk dikirim ke kota Jambi yang akan diteruskan ke luar negeri. Akibat ulah pelaku, negara hampir mengalami kerugian sebesar 14 miliar rupiah. Sementara itu, benur tersebut akan dilepasliarkan kembali ke habitatnya di kota Lampung. MTR ini supaya dia tetap sehat, dia bisa bertumbang biar, teman dari BKIPN, dengan kasar versil, saya pengasih ya. Kamu kukupan itu ya, apa-apa. Ini kan sudah dua kali tertangkap, artinya jalur semat lainnya jadi jalur untuk menyelundup, Pak. Betul. Dari dua kali penangkapan terakhir, semua rutunya sama, dari pelabuhan ratu menuju Jambi. Teman kita yang menjadi tersangka ini, sementara, Pak Mas Ajis, beliau saat pemeriksaan awal mengatakan hanya berfungsi sebagai kurir. Dan dia juga tidak tahu isinya apa, harganya seberapa. Namun ketika kami coba dalami dengan interogasi tadi malam, yang bersagaran menjawab bahwa ini sudah kali keempat. Sudah kali keempat, mereka mengirim ke Jambi. Tapi sudah koordinasi dengan kepolisian Jambi untuk mencari muaranya di mana. Nah, biasanya hal-hal seperti ini mereka jual putus seperti narkoba. Jadi semua dikasih tugas dari Sukagumi sampai Merak. Dari Merak sampai Jambi. Dari Jambi itu kita tidak tahu apakah itu tujuan akhir atau ada tujuan yang lebih jauh lagi. Tapi tetap kita cepat lidik, tolong dukung kami untuk mencari siapa pelaku yang sesungguh. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jane Kameramen M. Febrian, PBTV mengabarkan.